Halo teman Bima, sekarang Bima ada di Museum Bang Indonesia. Bima mau ikut kegiatan Blind Adventure. Ayo ikutin Bima. Pakai penutup mata sejenak, tercerahkan seterusnya. Blind Adventure atau petualangan gelita bersama turga Tuna Netra yang luar biasa. Hari ini, Bima mau tur keliling Museum Bang Indonesia di area wisata Kota Tua Jakarta. Perjalanan tur yang sangat unik. Bima dan teman-teman memakai penutup mata. Berbaris, berjalan beriringan, menyusuri area museum sambil memegangi pundak teman kita yang ada di depan. Kak Natali menjadi tour guide kelompok Bima. Takut nabrak, takut tersandung, takut jatuh membuat Bima agak ragu untuk melangkah. Tapi, Bima belajar fokus mendengar suara Kak Natali yang semangat dan ceria memadu tur ini. Sambil tetap pertajam insting Bima untuk mengikuti langkah teman di depan Bima yang Bima pegang pundaknya. Istirahat sebentar! Wah, lega banget bisa sejenak lepas menutup mata Bima nih! Kamu tahu gak, bangunan museum ini merupakan peninggalan The Javasu Bank. Dibangun pertama kali pada tahun 1828. Pertama kali dibuka untuk umum pada 15 Desember 2006. Kemudian, di tahun 2009, diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan tampilan interaktif yang lebih modern. Keren banget display-nya! Pakai penutup matanya! Lanjut! Wow! Turun tangga nih! Keluar dari pintu museum, berjalan menuju kafe di samping museum. Cuci tangan dulu ya sebelum makan siang. Makannya juga tetap pakai penutup mata loh. Hmm, indera penciuman kita harus dipertajam nih teman-teman. Yeay, buka penutup matamu! Perhatikan Kak Ilham dan Kak Wahyu Barista Tunanetra sedang membuat kopi. Teman-teman Bima bergantian mencoba belajar menyeduh kopi. Luar biasa banget tuh Bima hari ini. Gimana ya kesan teman-teman Bima? Memesan Kak Domi setelah ikut kegiatan pelayanan adventure ini apa? Bisa belajar menghormati orang menetra, belajar bersosialisasi, dan pokoknya senang deh. Kesan dari kegiatan ini apa ya? Kesannya bener-bener gak bisa lihat, tapi karena platformnya agak kraton, jadi karirnya cuma lampu-lampu sedang. Bima mau ngobrol bentar deh sama kakak-kakak dari Blankofi Specialty. Tipe-tipe orang buta bisa jelasin gak kak? Kita Tunanetra ada dua jenis. Yang pertama ada namanya low vision. Low vision itu yang penglihatannya sudah lemah. Dia kayak Kak Wahyu masih bisa lihat sedikit, tapi gak jelas, gurem. Ada juga namanya totally blind, atau kayak aku yang memang sudah bener-bener luang. Tapi kalau low vision itu memang dia ada tingkatannya, ada yang cuma 5%, ada yang 10%, ada 15%, jadi tergantung sisa penglihatan yang ada. Kak Wahyu kegiatan sehari-harinya apa ya? Kalau aku kegiatan sehari-harinya itu ngajar, jadi aku ngajarin teman-teman Tunanetra di sekolah, di sekolah SLB namanya sekolah luar biasa, di daerah Serpong gitu. Terus apa lagi? Terus, udah aku sehari-hari ngajar, terus sama selain ngajar, aku juga ikut kegiatan Blankofi namanya, ini yang lagi diadain disini. Terus kita juga nanti, teman-teman Tunanetra nih, teman-teman buta, itu mau bikin yang namanya kedai kopi. Doain ya buat semua teman-teman, mudah-mudahan kita teman-teman Tunanetra itu bisa membuat, bisa membuat kedai kopi sendiri. Di dalam kelompoknya ada berapa ya Kak? Jadi kita itu berempat, ya berempat. Ada saya, Wahlu, terus ini ada Kayani, terus ini ada Kak Ilham, apalagi Kak Harul namanya, jadi ini yang ada disini, barisanya kita hangat nomor tiga. Pesan untuk anak-anak seumuran Bima apa ya Kak? Jadi pesannya buat anak-anak yang seumuran Bima, terus semangat, jangan pernah putus asa, satu lagi harus rajin belajar. Kegiatan Blind Adventure ini diadakan oleh Sukacita Belajar dan Komunitas Fensi atau Fellowship of Netra Community yang bertujuan untuk edukasi dan pemberdayaan bagi Tunanetra. Kak Anet, kenapa sih anak-anak bagus untuk ikut kegiatan Blind Adventure ini? Jadi gini, kadang-kadang dalam masyarakat kita ketemu teman-teman yang Tunanetra, ya kan? Dan kita kadang-kadang nggak tahu bagaimana berespon. Seringkali kita menawarkan bantuan, padahal mungkin yang mereka butuhkan itu bukan bantuan. Karena biasanya orang dengan Tunanetra itu, mereka punya jucu yang lebih terampil dari kita. Mereka mengandalkan pendengaran mereka, mengandalkan perasaan mereka, terus kepekaan mereka itu lebih tinggi dari kita. Jadi sebenarnya yang mereka butuhkan adalah apresiasi dari kita. Bukan, eh aku tolongin, aku tolongin ya lewat sini-lewat sini. Mereka lebih bisa sebenarnya. Jadi maunya supaya anak-anak yang melikuti, itu bisa mengembangkan empati, bisa saling mengasihi terhadap teman-teman juga yang tidak punya penglihatan. Terus bisa tahu, rasanya gimana ya hidup di dunia yang gelap, ternyata tidak mudah ya. Karena tadi kan lihat juga tuh ada yang makan, makan matanya ditutup, terus aduh kurang enak, makannya kurang nikmat gitu kan. Padahal sehari-hari teman-temanetra makan dengan gelap begitu kan, nggak bisa lihat bentuknya ayam goreng kayak apa gitu kan. Semuanya kayak apa, sambelnya di mana, ya kan. Jadi ya belajar untuk berempati aja sih. Terima kasih Blind Coffee, untuk cinta yang tertuang lewat kopi dan harapan di setiap seduhan dan rajikan. Kalau mau pesan boleh juga loh. Terima kasih kakak-kakak hebat, sudah memberikan pengalaman belajar yang sangat berharga buat Bima. Bima bersyukur dan makin semangat. Pantang menyerah! Terima kasih telah menonton!